Ya, Shalom Sudara-sudara, ada orang yang mengirimkan pertanyaan kepada saya terkait dengan Raja Firaun di dalam Alkitab. Pertanyaannya itu adalah, Firaun itu sebenarnya nama orang atau jabatan? Karena dia pernah mendengar bahwa katanya Firaun itu adalah sebuah jabatan. Dan kalau memang itu adalah jabatan, artinya Firaun, arti kata Firaun itu apa? Lalu, kalau itu jabatan, apakah Firaun itu ada lebih dari satu? Ya, betul sekali Sudara, bahwa Firaun itu bukan nama diri, bukan nama pribadi, sama seperti saya namanya Esra. Firaun itu sebenarnya adalah sebuah gelar. Dan gelar itu gelar yang biasa merujuk kepada para penuasa Mesir puno. Dan dalam bahasa Mesir puno itu, Firaun itu dari kata pera'ah atau parwah. Dan kata itu artinya adalah besar. Jadi, itu adalah gelar yang digunakan oleh para penuasa Mesir puno untuk menunjukkan kekuasaan mereka yang besar atau kedaulatan mereka yang besar sebagai seorang penguasa. Nah, di dalam Alkitab kita memang menemukan ada beberapa orang Firaun yang disebutkan. Firaun yang paling terkenal adalah Firaun yang hidup pada zaman Musa, di mana dia bertiga dengan Musa, dia dihukum oleh Tuhan dengan sepuluh tulah itu, lalu Musa akhirnya melepaskan diri dari dia dan membawa Israel keluar dari Mesir. Nah, Firaun itu nama siapa? Nah, dulu saya tahu bahwa Firaun itu dalam banyak literatur disebut sebagai parwah Ramses II. Parwah itu kan artinya Firaun, ya. Pera'ah, Ramses II. Hanya, saya juga pada waktu saya pergi ke Mesir, saya ngomong-ngomong dengan salah seorang Koptik. Koptik itu, ya, orang Mesir keturunan Firaun. Dan dia mengatakan bahwa tidak ada kejelasan tentang siapa Firaun pada zaman Musa itu. Karena dia mengatakan bahwa itu sebenarnya bukan turunan Koptik, karena itu dari pihak luar yang merebut ketuasaan lalu mengambil gelar Firaun. Tapi kemudian akhirnya dia musnah lagi atau diusir lagi. Ya, saya tidak tahu sampai di situ. Tapi, ya, dalam literatur-literatur dikatakan bahwa itu bernama Ramses II. Selain Firaun Ramses II itu, kalau itu benar, ada Firaun lain yang disebutkan di dalam Alkitab juga, yaitu Firaun Neko. Itu yang disebutkan di dalam Kitab Dua Raja-Raja, Pasal 23, ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-35, ya. Di ayat 29 saja dikatakan, dalam zamannya itu majulah Firaun Neko Raja Mesir. Jadi memang disebutkan secara eksplisif. Dan dia adalah Raja Mesir yang terlibat di dalam peristiwa penangkapan dan penawanan Yoyakim Raja Yehuda pada kira-kira tahun 609 sebelum masuk. Ya, lalu Firaun yang ketiga di dalam Alkitab itu adalah Firaun Hufra. Itu dia hidup kira-kira 589 sebelum masih, dan dialah yang disebutkan di dalam Kitab Yeremia. Yeremia 44, ayat yang ke-30, beginilah firma Tuhan sesungguhnya, aku menyerahkan Firaun Hufra Raja Mesir. Nah, ada yang mengatakan bahwa itu bukan Firaun Hufra. Itu Firaun dan Hufra. Hufra itu orang lain, tapi struktur kalimatnya tidak begitu, karena ayat itu mengatakan Firaun, lalu Hufra, lalu Raja Mesir. Kan Firaun itu Raja Mesir. Jadi itu memang Hufra. Dan memang Firaun Hufra itu memang ada. Selain nama Hufra itu juga dia dikenal sebagai, dalam dunia sejarah sipuler, itu dikenal sebagai Firaun Apries. dan dia itulah yang dicatat di dalam Kitab Yeremia, yaitu yang dia yang mana ada nubuatan, bahwa Tuhan akan menghukum dia, Tuhan akan menyerahkan dia ke tangan musuh-musuhnya, yang akan menghukum dia. Jadi minimal itu adalah tiga orang Firaun, yang muncul di dalam Alkitab. Ya, semuanya informasi ini bermanfaat bagi saudara. Tuhan memperkati.